Anak-anak penderita kanker darah atau leukemia mendapat hiburan dengan menonton langsung latihan Timnas Garuda Nusantara yang akan bertanding di Piala AFF 2018. Mendapat dukungan dari anak-anak pengidap kanker, para pemain berharap mereka tetap semangat dan diberi kesembuhan. Ada yang berbeda di hari keempat latihan Timnas Garuda Nusantara pada Senin pagi. Enam anak pengidap kanker darah atau leukemia ikut menyaksikan langsung proses latihan Timnas Garuda Nusantara di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi. Anak-anak ini terlihat senang. Beberapa di antara yang mengabadikan pemain Timnas idolanya melalui kamera handphone. Mereka tak menyangka bisa melihat dari dekat latihan Timnas dan bahkan berfoto bersama. Senang banget. Senang ya? Iya. Ada harapan dan doa nggak buat para pemain Timnas? Semoga makin maju, makin prestasi lagi. Biar punya juara banget lah. Juara? Iya. Lumus banget. Pengen banget ketemu Riko. Hah? Pengen banget ketemu Riko. Pengen banget ketemu Riko? Oh. Kamu sakit sendiri dari sejak apa? Dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Sakit apa ketunya? Kanker. Kanker apa? Sekarang. Dari Tani. Dari Tani? Oh. Seberapa senangnya? Dari Tani. Senang bisa kayak kipar Dari Tani sih sebenarnya. Kalau masih ada tangan ya. Oh. Eh. Terian sendiri sakit itu berapa lama Rian? Dari setahun yang lalu sih baru. Ketauan bulan Juni kemarin. Sementara itu para pemain Timnas pun berharap kehadiran para pendiri takanker bisa menambah motivasi bagi mereka. Sejumlah pemain juga memiliki harapan bagi anak-anak ini agar tetap semangat dan diberi kesembuhan. Jadi jangan pernah putus asa ya. Tetap semangat. Tidak ada yang mustahilnya di dunia ini. Tidak penting. Tetap semangat. Dan tetap minta doakan. Tetap saya doakan semoga yang terbaik. Dan tetap semoga lega sembuh. Tuh, sehari doanya. Makasih, Mas Rika. Siap, sama-sama. Gimana? Dihadiri oleh adik-adik yang mengindahkan lagi. Ya. Suatu kehormatan juga buat saya. Karena dihadiri dengan teman-teman dari Kanggar. Dan mudah-mudahan juga saya bisa mendapatkan teman-teman yang terbaik buat mereka. Tidak lupa juga kembali doanya untuk kita yang akan pelaga di IFF untuk bisa lancar semua. Terima kasih ya. Anak-anak pendidikan kanker ini juga berharap Timnas Indonesia mampu berprestasi dalam laga Piala IFF 2018. Eric Kustara, Bekasi. Bila perlu, kuawali hari dengan biopomula. Untuk aktivitasku, bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku. Dengan multivitamin, ekstrak ginseng, beta-karotene, dan mineral. Yo Pomula, kerja-kerja terus maju.